Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Nggak enak kah? Om ajalah yang bukalah Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Ini adalah MG5EV Electric Vehicle by MG MG itu mengeluarkan 2 mobil MG5 dan MG ZS EV Full EV Nah ini yang saya pilih pengen yang Station Wagon Jadi kan ini terkenal kalau di Indonesia itu Station Wagon menjadi mobil yang mahal Tapi ini adalah sebuah MG, mobil elektrik Dengan format Station Wagon Nih, lihat casannya Kalau di rumah itu dipasangin kayak gini Ini adalah standar charger gitu Nah disini, colokin di bagian depan Ini kalau dilihat, grillnya itu gede banget Nah biasanya kalau di mobil biasa gitu kan EV ini jadi ditutup-tutupin semua Tapi nggak apa-apa Ini ada radiator sebetulnya di dalamnya Nanti kita lihat lagi Terus juga ini pakai chrome Terus gede sampai ke bawah juga ada grill-grillnya Nah ini headlampnya Ini kayaknya ada sebuah lampu sore gitu ya Atau DRL mungkin ini Nah ini juga ada projector Projectornya tapi sayangnya masih halogen Nah jadi di luar sana MG5 gitu EV Ini dipakai untuk mobil kayak semacam fleet Atau mobil taksi gitu ya Di Indonesia nggak tahu Ini bakal menjadi seperti apa Karena ini belum keluar Kita lihat Si ininya motor listriknya tuh Kayak berat banget ini Untuk sebuah sedan Ini berat Nah ini motor listriknya disini Ini kayak pengontrol unitnya sebelah sini Dan ini masih ada Radiator Bukan radiator kali ya Ini saya nggak tahu juga nih speknya nih Ini karena masih Ini Belum ada di Indonesia Ini kayak radiator gitu Nah ini output powernya sekitar 156 PS Dan juga torsinya adalah 260 Nm Cukup gede Dan juga punya kapasitas baterai itu 52,4 Nah kalau dipakai di kota-kota biasa Atau agak-agak racing gitu ya 344 km Tapi kalau pakai urban style mode Itu sampai 444 km Itu juga baca sih speknya Ini kan di Thailand udah ada mungkin Ya MG5 Ini lihat Motor unitnya itu berada di bawah Jadi Untuk ground Bukan ground Tapi grafitinya tuh enak di bawah Sampai ke belakang Karena baterainya juga ditaruh di lantai Nge-charge-nya itu ada dua Diisi dari depan kayak gini kan Ini ada tipe yang fast charging Sama yang biasa Ini yang standar Kalau yang standar itu Kerisi katanya Ini baca spek juga 7-8 jam gitu ya Tapi kalau Pakai yang Fast charging Nah Dari low sampai 80% Dia ngisi cuma 40 menit aja Tapi kalau sampai 100% Sampai 2 jam Keren Ini kan station wagon Ini di belakangnya sudah ada Kayak gini Keren Ini belakangnya keren Tapi depannya Agak sedikit kurang Agak cocok dengan yang bagian belakangnya Ini bagus Cuman Kalau saya Ya saya Depannya itu kayak gak matching Sama yang belakangnya Belakang itu bagus banget Terus Ini pakai profil bahan 205-60 ring 16 Di spionnya sudah ada LED Dan juga Dia sudah pakai Tarikan pintu model Tarik Ada kontur-kontur sebelah sini Keren nih Oke Bahannya cukup Kuat Dan juga disini Nah Ini ada Garis chrome Dari depan Sampai belakang Yang mengelilingi kaca jendulannya Dan di atasnya Nah Ada chrome Belah sini Keren Belakangnya MG5 Ini baru keren banget Ini keren banget Tapi Jendulan-jendulannya itu Enak dilihat Terus juga Lampunya sudah LED Tapi ya Lampu senenya masih Halogen Karena ini adalah Van Apa ya Van buat kerja gitu katanya Sini juga Model LED-nya itu Nggak sembarang dibuat Seperti ini Ini seperti pistol gitu ya Yang tajam Menembus kulit Disini Juga ada tulisan K-Bride MG5 EV Dan dibawahnya ini Cuma reflektor saja Dan dibawahnya Kayak cuman Apa ya Aksen-aksen kayak Kasar gitu ya Sebelah sini Plastik doff Ada 3 sensor Parkir Dan ini Bisa buat garuk-garuk Kalau gak tau disini Bagasinya Oke Ini sudah pakai Tombol-tombol elektrik gitu ya Sip Ini ada 2 buah Teleskopik yang Menyanggasi pintunya Dan ini Ada partisinya Di bagian atas Lihat Nanti leganya Nanti biar Biar penasaran Tuh Ini ada partisinya Dan disini Tergolong Lega Untuk sebuah MG5 Ini ya Di bawahnya Ada yang namanya Banserab Banserab itu Banserab yang Ini Temporary Temporary Ada sama Dongkrak-dongkraknya Disini juga ada Segitiga pengamannya Dan disini Sebelah sini nih Ada tempat net gitu Buatnya menyimpan Kanebo gitu mungkin ya Ini interiornya MG5 Nah ini cukup Niat Dan cukup bagus Interiornya Bagus Desainnya Di bagian atas Memang Keras-keras Ini kan Sudah dibilang Tadi kan Wagon Yang Untuk dipakai kerja Dipakai fleet itu Pakainya MG5 ini Kalau di luar sana Terus disini Ada motif karbon Disini Soft touch Soft touchnya Dengan hand stitch Sebelah sini Terus disini Ada glove boxnya Glove boxnya Slow opening Terus Di bagian tengah ini Seperti biasa Ada LCD Nah gitu LCD head unit Disini ada apa aja nih Banyak ada driving maintenance Nah ini Nggak dinyalain ya Mesini jadi saya Tidak bisa memperkirakan Ada apa aja Di dalam si Head unit ini Apakah sudah Apple carplay Atau android auto Nah terus juga Di speedometernya Ini keren Di bagian kanan kiri itu Seperti yang kiri Itu adalah speedometernya Dan disini Ada charge Efisiensi Sebelah kanan Dan itu sendirilah Nah di bagian tengahnya Ada monitor TFT LCD Berapa persen Baterainya Terus juga pengisiannya Berapa Terus disini juga ada Seatbelt notification Untuk di bagian penumpang belakang Posisi transmisinya P atau apa Itu ada disitu Di speedometernya Lengkap sekali Berapa derajat Dan berapa jarak tempuhnya Gitu ya Nah Untuk pengaturan Climate controlnya Itu ada Di bagian sini Di Apa namanya High console Sebelah sini ya Nah disini itu lengkap Ada arah semburannya Terus juga ke kaki Ada front Defogger juga ada Temperaturnya ada Tapi ini Nggak pakai heater Kelihatannya Ada di sini nih Ada mode icon juga Jadi ekonominya gitu Terus disini juga ada Fan speednya Di sebelah kanan Terus juga ada Mirip-mirip seperti Ya Mercedes-Benz Yang didorong seperti ini Ada dua slot USB Dan juga disini ada Power socketnya Yang cigarette type gitu Nah disini juga ada yang namanya Mode-mode berkendara Dan Hebatnya Sebuah NG-fight gitu ya Nggak pakai tongkat gitu Nggak dipindah-pindah Sebelah sini Tapi pakai puteran Pake puteran Dan Untuk P-nya Itu tinggal ditekan saja Tuh ada R&D Keren kan Nah di bagian sini Ada cup holder-nya Ada electric parking brake Dan disini ada tempat terbuka juga Disini Ada Yang namanya Di tengah ini ada tempat penyimpanan Yang tertutup Oke kursinya Jujur Ini Empuk Enak didudukin Ini nggak cepat lelah Kalau kita nyetir Sepertinya ya Dengan setir yang bisa di Tilt Steering Tapi belum Telescope Bagian atasnya Oke ini semestinya Ada lampunya Dua-duanya Ada vanity mirror-nya Dan disini ada lampu kabinnya Saya juga nggak tahu Ini apakah LED Atau bukan Karena tidak Nyala Yang paling keren Di MG5 Nah Sandroof Saya nggak nyangka Duduk di belakang ini Nyaman Walaupun memang Dia nggak terlalu sempit Gitu ya Ada tujuh jari Malah ini gede banget Ini nggak sempit Headroom-nya enak Duduknya tuh enak loh Ngendernya pas Terus juga ininya empuk Tapi ini mengingatkan saya pada Sedan-sedan di tahun 90-an Yang posisinya seperti ini Yang jok bawahnya tuh agak naik Terus juga Ngendernya enak Nah disini Ada yang namanya Armrest Dengan dua buah cup holder Nah disini juga ada yang namanya Headrest Nah disini juga ada Safety bar Bagus sih Di atas ini ada lampu kabin Sudah Oke deh Sini juga ada seatbelt pocket Ini enak loh Duduknya loh Tapi di belakang nggak ada USB soket gitu ya Nggak ada ya Untuk nge-charge Handphone kayaknya Susah Nah jadi MG5 ini Ini mungkin Nanti kalau masuk ke Indonesia Di kuartal pertama Di tahun 2022 Itu menjadi Sebuah station wagon Elektrik Pertama dari MG Yang berharga Katanya ini adalah Harga yang Relatif terjangkau Untuk sebuah Electric vehicle Apalagi Electric vehicle kan Dia punya pajak yang murah Gitu ya di Indonesia Mudah-mudahan ini masuk Dan ini Cocoknya menjadi Sebuah fleet Sebuah Mobil keluarga muda Di Indonesia Dan menjadi Mobil-mobil yang Berpartisipasi dalam Go Green Karena dia adalah Mobil elektrik Di Haito Terima kasih telah menonton!